Intro Teman-teman sekalian ini kata penutup saya mudahkan pernikahan itu Poin pertama nasihat kami adalah mudahkan pernikahan Mudahkan kata Nabi SAW Mudahkan dan jangan persulit Jangan dipermahal, jangan dipersulit Nabi SAW sudah kasih kaedah kepada wanita Kalau datang kepada kalian yang kalian diterima agama dan akhlaknya Terima lamarannya Bagi laki-laki dahulukanlah agama para calon wanita Atau calon mempelai wanita Atau calon istri Maka hidup akan bahagia Sudah jelas kaedahnya, sederhana Maka mudahkan Kemudian yang kedua nikah dengan orang yang sepadan Selevel dengan kita lah Paras wajah, poster tubuh, warna kulit Dan segala macam hal Yang ekonomi Supaya memang nanti sejalan gitu loh Jangan jomplang Satu miskin, satu kaya Satu tampan sekali, satu jelek Atau satu Cantik yang pasangannya jelek Itu kan akan jomplang Satu berpendidikan, satu tidak pendidikan sama sekali Kan jadi tidak ketemu nantinya Jadi sepadan Menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian Bagi anda yang pernah gagal rumah tangga Ini nasihat yang ketiga Gagal dalam rumah tangga Maka jangan menganggap kegagalan yang pertama itu Adalah kegagalan untuk selamanya Enggak Mungkin anda gagal di pertama Anda belum tentu gagal di yang kedua dan yang ketiga Menikah saja Saya pernah jelaskan Khadijah Bukan percerai beliau Tapi beliau Sudah memiliki dua suami sebelum Nabi SAW Tapi dua-duanya meninggal Lalu Nabi SAW adalah suami ketiga Dan itu bukan aib Itu umul mu'minin Ibunya orang beriman Wanita terbuli yang paling dicintai Nabi SAW Khadijah Sampai sebagian ulama' mengatakan Kalau Khadijah hidup Di masa pernikahan Nabi SAW sama Aisyah Maka mungkin Aisyah bisa jadi nomor dua Karena Nabi SAW sering memuji-muji Khadijah sampai Aisyah pun cemburu Itu janda Kecuali tadi saya bilang Anda punya udhul-udhur syari'i Yang keempat teman-teman Jangan tunggangi Pernikahan itu dengan kemaksiatan Ini ibadah kepada Allah SWT Jangan mubazir Jangan ikutkan dengan dosa-dosa Bagaimana bisa anda mulai pernikahan anda dengan perzinahan Dengan alasan adalah Calon saya Saya sudah melamarnya Maka keluar berdua ke bioskop Ke pinggir pantai Kemana lah Berbuat dosa Bagaimana anda berharap Keberkahan di situ Kontrol diri Setelah akad nikah Lampiaskan semuanya Sudah halal Bahkan sampai punya anak sekian banyak Berkah Tidak ada masalah Ini harus dikaitkan sebab wahir Supaya jangan sampai terjadi halal Yang tidak diinginkan Karena ini ibadah Yang kelima teman-teman Jangan pernah menyerupai orang-orang non-muslim Kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Kita jadikan sebagai kebiasaan dan tradisi kita Jangan dibalik ya Jangan kebiasaan dan tradisi di islam Bukan gak bisa Nanti akhirnya kita tarik semua Ini sudah pakai hijab syari'i Tapi karena Secara adat kami Pakaiannya harus begini Akad nikah gak apa-apa dia diubah Akhirnya terbuka uratnya Oh dia meninggal pada saat itu Bagaimana pertanggung jawabannya Kan begini Terima kasih telah menonton